Intro Halo! Halo-halo lagi! Masih sama aku Ana Zinia Jadi kemarin kalo yang masih inget Itu kita makeover for boys Itu ada temen aku namanya Gargung Kali ini aku mau makeover buat cewek Jadi dari haircut sampai cara stylingnya haircutnya tersebut Sampai ke makeup yang sehari-hari bisa digunakan Dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian nih Sebentar lagi aku akan mulai So, I don't know how to say stay tuned or keep watching this But we are in the same, thank you! Nah, ini dia nih model kita hari ini yang mau di makeover Dari pilihan rambut, dari hairstyle sampai ke makeup Jadi kan harus dilihat nih Rambutnya itu kayak hukus aja Gimana caranya punya rambutnya itu Lebih keliatan volume dan makeupnya juga lebih keliatan Untuk channel Bersambung Pembali Kisah Terima kasih telah menonton! selamat menikmati sebenernya kualitasnya udah bagus banget cuma mesti ditambah sedikit contour sama sedikit eyebrow yang lebih keliatannya kayak blend banget karena daily makeup gak harus yang jadir banget tapi masih bisa dipake buat sampai malam oke, first thing first kita mesti pake aku biasanya pake ini smash rock powder finish jadi biar dia gak terlalu matte karena poli-poli dia juga kecil gak perlu terlalu banyak yang kedua aku pake anasui cair jadi dia lebih blend jadi abis pake ini terus pake anasui minit-minit aja make sure kalo mau bikin apply for the foundation itu bener-bener harus rata sampai deket kulit kepala sini jadi warnanya tuh gak ngelam doang nah putih bagian mata gak perlu dipakein foundation lagi karena pake kita akan contour sedikit ini t-zone sih pake banget ini t-zone sih pake banget ini t-zone sih pake banget catlat jadi dia bener-bener bisa blend dan harus pake bumbu kenapa? kalo pake pingsil alis biasanya itu terlalu too much nah bye Aku pakai naked, untuk bikin kelopak matanya jadi lebih dalam. I think I'm going to use this color. Kita apply. Kalau mau kelihatan glowing sedikit, kita boleh tambahin glittering sedikit bagian bawah tangan. Ada ya? 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 Nah, kita boleh tambahin sedikit dark. Karena itu, aku pakai betul-betul yang naked ke kakaman. Nah, gini-gini disini. Ini yang dark force. With the same brush also. Ini untuk bikin kelopaknya besar. Cuma di sini ya. Remember, ini untuk bikin kelopaknya besar. Ini yang namanya blending or gradation makeup. Ini yang namanya blending or gradation makeup. See? Mata dia jadi kelihatan gitu. Adjust lagi. Biar warmannya. Ini untuk blend. Sama. Adjust lagi. Oke. Terus mulai dibersihin. Oke. Pakai brush yang lebih. Ingat ya. Agak aja. Nah. Ini penting. This is how you blend the nose. To contour buat yang hari-hari. Ingat. Jadi dipakai brush kayak gini. Turunin aja ke bawah sedikit sih. Yang bunyi sama eyeshadow juga. Ini bukan kayak feeling lagi sih. Tapi kayak lebih. Jadi udah tau derajatnya kemana. Terus harus arah brushnya itu kemana. Dan jangan sampai sama brush. Semoga dia ini juga sakit. Dan hasilnya juga terlaksimal. Lalu nanti blend. Sama sih yang ini. 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 Oke. Yang ini. Yangih. Liitir. dia bener-bener ada di sini. Kita colong sedikit sih, biar bulu matanya tuh kelihatan natural banget. Oke, bulu mata. Nah ini, ini biar bulu mata yang bawah, layak ke depan aja. Oke, bulu mata yang bawah, artinya maksudnya bulu mata yang asli, itu blend. You just shake it like that. Jadi kita kena kayak bulu mata asli, dia panjang. Nah, ini tuh aku pake, aku tuh suka banget dia makeup forever yang ini, yang aku approve, karena dia volumizing juga. Nah, sekarang makeup apa semanganya? Artinya yang berlangsung sedikit. Bulu mata dia tipis. Make sure juga jangan terlalu banyak. Tetep pananya. Nah, nggak tahu kenapa, betul. Nggak tahu kenapa, aku tuh suka eyeliner yang bentuknya bener-bener. Jadi ini tuh kayak cuma buat applying kayak not too much aja, kayak apa ya bahasanya yang enak. Hmm, mungkin kayak lebih kayak bikin line-nya dulu, terus baru dipakein ya, gelap. Oke, untuk yang gelap, aku pake yang kedua. Yang... Cih, namanya black out yang hitam ini. Oke, kita pakein ya. Ini yang gubuk. Nah, kenapa aku abis gubuk? Karena begini, caranya. Betul, gotug mandanya. Ini. Tumpuk mandanya. Tentang mandanya tuh harus stabil, kalo pake eyeliner. Tentang mandanya tuh harus stabil, kalo pake eyeliner. Ini untuk contouring dari Make Up For Ever, cara paginya itu gampang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat powdernya. Agak-agaknya cokelat tang sedikit. Jadi biar tidak usah terlalu yang gimana banget. Tapi masih terlihat segar. Bawa dari belakang belakang. Dan kira shimpling menu. Ini warna pertama. Terusnya aku pakai warna yang sedikit reddish. Jadi pikir-pikir dia lumayan. Sama, dari tiap color juga. Warnanya musti matte. Karena atasnya sudah lumayan banyak. Dan masasat. Jadi terima kasih. Dan adarin. Bagus. Begumlah. Bagus. Bagus. Bagusohan terlebih. Ber妙at ter Scott Syeeans by P Ararat. Kelihatan ga sih mukanya? Coba boleh closer atau ga? Mukanya tuh matte banget, ga natural banget Masih keliatan kayak belentang-belentang So, wajinya udah disini Just put a hand Ngurem Just use the tissue Lalu disini kita juga Drown slowly touch Gula shongnya kebanyakan atau gimana Slowly, tapi ya Not in a rush Lalu kita tambahin sedikit Yang perlu-perlu aja Di atas ini, di atas ini Kelihatan kebanyakan di atas yang Dan di atas ini Okay, finish So, do you wanna give it again? Kambut Is that easy? Is it secret camp? Or is it secret camp? Or is it secret camp? Or is it secret camp? Hmm 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 Okay Hmm 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 Hmm